hmmm mati lho, instanbet ya ini kalian tuh jangan lupa ya abis shoot, loot fps ini sangatlah hardcore yo what's up my bro kali ini mah bro kita akan main game shoot and loot lagi mah bro ya alias arena breakout day mah bro oke, nah kali ini mah bro gue akan bermain seputar Farman mah bro ya gue ada rekomendasi senjata buat kalian ya kalau Farman tuh ya pakenya senjata yang kecil-kecil mah bro kayak SMG yang gue pake ini mah bro ya ini namanya MP5 mah bro ini harganya gak terlalu mahal sih ya ya 30 ribu 30 ribu itu ini gara-gara ada attachmentnya aja sih mah bro aslinya sih lebih murah dari itu mah bro gue akan kasih tau letak-letak boss dimana ya gue akan kasih tau perlengkapan apa yang harus kalian persiapin nih mah bro khususnya para pemula ya yang pastinya kan giri-giri ini mah bro nah yang gue bawa ini pastinya ada album ada smoke ya endurance itu penting pen killer juga penting terus ini juga nih mah bro surgical ini sangatlah penting misalnya kita lumpuh kita tuh harus operasi ada kit juga mah bro ya biar kita bisa ngisi darah ada minuman pastinya mah bro yang jelas magazine peluru kita taruh di case ini mah bro biar gak hilang kitchens juga ini yang gue pake kunci-kunci yang bisa kalian pake untuk buka berangkas yang ada di map farm yang mas-mas ini mantep sih mah bro ini 201 ini di motel main bedroom ini di villa ini warehouse ini stable storage ya mah bro ini tempat-tempat yang kalau kita buka map itu ada merah-merah seperti redzone mah bro itu adalah tempat-tempat yang high loot tapi pasti banyak juga musuh-musuh disana mah bro jadi untuk kalian yang bener-bener pengen ngeluting ya cari duit mah bro gue saranin tetap menggunakan satu senjata aja pistol gak perlu primary weapon yang kedua juga gak perlu mah bro karena kalau nanti kita bunuh musuh mah bro kita bisa bawa senjatanya jadi itu akan menambah value kita dan kita bisa jual supaya mendapatkan coin kayak gue nih ya udah 140 ribu ya lumayan sih mah bro ya ini storage value gue kalau ditotal-total sekitar 2 jutaan sih pokoknya kalian tuh kalau disini bisa pake shotgun mah bro ya bisa pake submachine gun gue saran sih seperti MP5 ini sih mah bro emek kan juga oke sih stun kill-stun kill ini mah bro tapi assault rifle tetap terdepan ya kalau mau yang terbaiknya apa menurut gue sih terbaiknya kalau assault rifle ini AR57 ya dan H416 untuk AR-nya mah bro tapi ini bener-bener susah dicari but ini senjata mah bro ya dan kalau dia varlman kayaknya kalau dari looting-lootingan militant itu gak mungkin sih mah bro kalian harus cari di player-player yang main di matte armory contohnya north rage ya walaupun ya di fun tetap ada shotgun gue saranin kalian tuh pake S12K ini mah bro ini enak banget ya soalnya bisa lumayan nge-spam ya atau menggunakan U-S12 ini dari load machine gun ini mah bro ada satu senjata yang mirip banget AR ya ini namanya load machine gun ya ini RPK ini menjadi favorit banyak pro-pro player dari arena breakout mah bro ya soalnya ini pelurunya gak terlalu mahal karena kita kalau punya senjata tuh harus cek dulu pelurunya juga mah bro harga berapa ya biar kita gak boncos-boncos amat misalnya yang mati ya kan beli pelurunya itu agak sulit sih mah bro ya dan pastinya kalian di market ini bisa menyiapkan item-item yang kalian perluin mah bro asal kalian punya coin ya makanya kalian harus cari coin looting yang banyak nih nah ini master bedroom key ya key-key gue yang bawa tadi tuh mahal juga nih 162.000 tapi gue gak punya key motel main guest room key ini mahal banget coi harganya 853 1700 men dan gue gak cukup ya untuk beli mah bro jadi gue punya motel lumayan lah ya karena di case gue cuma bisa bawa 3 kunci jadi penting banget ya mah bro kita punya case ini supaya item-item kita tuh gak hilang nanti ya seperti peluru ini composite case keychains ini secure container container namanya ya jadi itu penting banget untuk kalian punya di game ini supaya kalian tidak kehilangan barang-barang berharga mah bro kalian bisa juga naroin misalnya dapet emas ya kan jadi kalau misalnya kalian mati tuh ya yaudah gak hilang gitu loh ya walaupun storage-nya kecil mah bro yaudah langsung aja gue akan langsung main saja taktil call ops dan far mah bro let's go sekarang ini gue harinya udah expert 5 nih anjay mantep ya udah naik apa ya dari rookie vanguard elite udah lumayan lah mah bro top alright alright mah bro nah kita di spawn mana nih loading area kita bisa ke villa dulu tapi mungkin disana ada musuh ini motel disana ada seperti ada orang tadi kita bisa ke motel bisa ke stables tapi gak tau diduluin nama siapa ntar ya oke yang pertama kita lakuin gue pake ini dulu ya sini ada orang loh kalian mendengar step gak iya gue akan pake endurance ya ini tuh biar kita larinya stamina nya lebih kuat mah bro jadi kita bisa lari sesuai kita sebenernya gak sesuai kita juga yang jelas tuh oke basically full right dapet satu lumayan mah bro tetap santu ya kita terakhir juga gak apa-apa sih gue tadi kena lembakan sedikit mah bro kalian liatkan tadi nah kalo lari-lari eh sambil lompat-lompat gini tuh kita gak ngurang banyak mah bro karena penting banget nih kalian pake no 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 ada orang ada orang gak sih oke kalian liat gak si santai dulu gak sih kita puterin dulu loh bro karena gue ada tujuan kesini bedroom sini kita akan looting soalnya ini gue mainnya solo squad ya sakit banget kan yang P5 kacau gak sih sumpah senjatanya bikin gue kaget itu sini gue ngeri ada orang nih takut yang ada yang HBD-HBD cuy ada satu mati tetap santai bro kacau ya ada lagi instant parah kan oke kita unlock ya kita buka kuncinya semoga dapet yang mantap-mantap nah gunanya gini ya jadi kalian bisa mendapatkan hal-hal yang menarik mungkin di home computer sih ini karena tu ada yang menarik gitu loh VGA jangan selalu menarik sih cuman nih sometimes kalian mungkin akan mendapatkan hal-hal yang bagus gitu change-change nya besar ya nah ini nih thermal overcoat kadang dari sini juga bagus bro let's see what we got oh bad luck bad luck ya karena selamanya tidak tidak selamanya bagus ya ma bro dan sini ada berangkas let's see what we got 20 ribu tuh ma bro ya yang kuning-kuning gini lumayan ya ma bro 20 ribu nice bukan ma bro ya dan kita kan tadi udah kepake nih pelurunya ma bro kita langsung aja pasang ke magazine kita oke oke kita bisa ke motel disini semoga aman ya karena ya tidak ada tempat yang aman di arena breakout kalian harus berhati-hati dan siaga oke oke sumpah ada nembak mati lo ganggu banget ya orang-orang kayak gini nih eh kasih paham kali kasih tauin serem-serem mah bro ini kita ambil-ambilin dulu aja lah gue seperti butuh reload ya dan gue akan isi kesini gue tuh apa ya suka kaget kita tuh disini bener-bener perlu peluru yang sangat besar mah bro ya disini ada orang itu orang tuh gue pastikan itu orang bukan bot dan gue ngeri ada temennya lagi jadi kita santui aja temen-temen jangan terlalu terburu-buru nah untung masih ada peluru disini masukin peluru dulu mah bro karena kalo kehabisan peluru itu yang bahaya oke gue mau ke motel disini let's go kita jalan ya keren nih bisa sambingin spek-spek ini kosong kan lihat itu tadi orangnya mojok karena mereka pikir itu aman ya dia pikir mojok-mojok itu aman tapi ternyata tidak aman temen gue masih ada ini endurance gue pake dulu kali ya eh sabar-sabar gue perlu penkiller dulu gunanya penkiller itu misalnya kaki kita hitam tuh ya kaki kita jadi hitam kita masih bisa lari mah bro jadi kalo ketembak kakinya kan lumpung susah lari nah itu pentingnya mah bro endurance oke aku jadi bisa lari-lari sekarang suka kaguk sumpah nih game horror kali ya kalian harus tetap waspada mah bro oke fps ini sangatlah hardcore oke kita masuk ke rumah harus nge-step gak sih gue takut tadi ngendok bener dah kalo dia ngendok tuh berabe coy selamat menikmati aneh ya non-step orang ya gue tau mah bro ada orang disini coy aduh dia sergap dah gue wah wah ngapasih gak kena-kena loh 10 dan half lagi telur gue habis gimana dong alright ma bro nah ini tempatnya ya disini ma bro oke kita sudah ratain warang-warangnya ya tenang coy tentu gue jago ya kan nah disini tempatnya pelur gue habis masalahnya nih saya gemeter astagfirullah pak jamer buat apa ah apa apa kalian tau nih harga kunci mahal sekali coy tapi yang emas-emasnya beuh dapetnya begini doang coy udah gini doang nih tapi ya di kesempatan lain nanti mungkin kalian bisa mendapatkan yang lebih bagus ma bro tenang saja ya gue udah gak ada peluru lagi nih kekurangan kekurangan peluru kita bro gue butuh peluru SMG udah kosong kan disini masih 20 menit lagi udah diambil belum apa lagi buat apa ini gue ambil-ambil kayak gini jadi montir kali gue gue butuh emas gila mayat semua coy ini nih nyayur kita disini WMP gak tuh WMP jelek banget WMPnya dokter kita ambil-ambilin manusia ini mah bro ya dia pada denger senjata ya kan ini kita pake banyak kali ngambil dia nih AK-74 nah gue pake senjata ini dulu ya untuk sementara ya halo ya Allah bro ngapain sih ngapain sih serius dah gue gue dikira orang noob gitu loh gue paling kesel sama gini mau bro diremehkan MMP5 nih kan mantep gitu loh pelajaran ya untuk gue sendiri gue perlu peluru yang lebih banyak cuy kita remove aja nih omonya ya kita gak perlu pake punya dia semoga tidak ada orang-orang aneh lagi ya semoga aman tenteran damai kita looting-looting dulu mabur mayatnya yang disini karena ya belum semuanya kita looting ini gue masih mempersiapkan weh masih ada orang ya siapa saja belum kita looting kawusan lagi eh sketchnya mantep nih kita ambil lininya attachmentnya ya sebenarnya kita gak perlu ngambil semuanya sih mabur pada punya apa pada punya apa pada punya apa sekarang ini penting banget ya towerin ini ini bikin kita lebih bagus lah hidrasinya sama energinya mabur oke gue terlalu lama ngelut sepertinya udah 11 menit lagi kita sekarang ke semoga aman cuy kalian bisa lihat ya SMJ gue ini sangatlah instant kill parah instant killnya mau ngeras gimana aja sih dilibas dah let's go jadi gak cuma disitu aja mabur disini juga ada yang bagus-bagus ya tapi sepertinya udah diluting nah di atas ini nih ada berangkas juga gue suka menemukannya bagus ya tanpa kunci dapet bagus tapi sepertinya udah diluting ya tepat sekali Ocha Desert sudah diluting ada suara burung aja yang ngeri taraaa mak jreng disini ya mabur kita bisa kesini ngecek-ngecek ada apa kosong ya teman-teman coba kita cek sini ordinary jacket ordinary jacket apa gue dikasih tisu asem toolbox toolbox ini mayan tapi ya apa ya gimana juga buang-buang aja inilah oke kita harus cepet-cepet ekstrak 300 meter cukup lah ya mabur tas gue ini keberatan masalahnya cuy sumpah gue ngeri ya sam ada orang ya mati lo instant bet ya jangan-jangan gue lagi pake yang peluru emas nih kacau gak sih bro mantep ya lewat dulu bosku oke ada orang kan wah ini mayat sudah bertebaran disini mabur wuh mantep sekali memang nih arena breakout game yang sangat menegangkan shoot and loot ini kalian tuh jangan lupa ya abis shoot loot terus jual-jualin atau simpen aja biar storage kalian makin kece kan disini juga harusnya ada yang lebih bagus sih tapi ini karakter gue tuh ngekuat lari lama-lama cuy sumpah kok ada orang sih ada yang ngepron tadi cuy reload-reload-reload-reload reload-reload hmm bangke tuh orang ya bisa-bisanya mah bro menegangkan sekali ini memang ya disini juga ada ini biasanya sesuatu keburu lah ya 5 menit gue gak ngeri gak keburu cuy nyata disini ada yang belum ngelut-ngelut ya kadang sometimes disini tuh ada yang lumayan bagus lumayan bagus gak ada udah lah cabut plus dan half bismillahirrahmanirrahim sebelum kita keluar alangkabeknya kita healing dulu tapi gak gituin bener dah gelap soalnya tadi mabro gue gak ngeliat tuh di dalam ada orang oke aman kita ya tentram walaupun lootingin gak banyak setidaknya kalian tuh bisa tahu gitu harus ngapain di farm ya udah gue kasih tahu teams dan triknya mabro oke mungkin harus berhati-hati walaupun kalian seorang racer ya karena gue tuh jiwanya memang seorang racer dari dulu juga mabro tapi di game ini mabro gue jadi berhati-hati men karena ya kalian mati barang kalian hilang oke kalem nah ekstrak ini juga harus berhati-hati ya khawatir ada begal cuy ya loot value-nya sih gak banyak mabro ya elimination-nya gue sampai 24 cuy tapi memang karena looting-nya ya gak biasa aja sih kadang kalian bisa dapetin yang bagus-bagus lah emas-emas ya tadi gue dapet yang kuning sekali ya lumayan lah mabro oke lumayan ya abis itu kita bisa nih dari backpack mabro kita langsung clear aja nah ini langsung masuk storage kita nih mabro storage gue ini udah mantep banget sih kalau dijual-jual ini worth sekitar 2 jutaan lah mabro semuanya ya oke ini sejati kita masukin masukin semuanya udah ya jadi sisakan barang-barang yang bakal kita mainin nanti seperti peluru nambahin matkit ya terus salt-nya jangan lupa kita perbaiki ya kita heal jangan lupa minum kawan mana minuman loh gak ada minuman nah ini nah aman kan udah minum semua nah makan juga perlu makan tuh biar lambungnya tidak asam lambung teman-teman ya kan lancar sudah mabro ya terus sampai ekstrak mabro pokoknya kalian lakuin cara itu mabro untuk kalian yang masih rookie gue yakin kalian bisa masukin expert atau bisa langsung melanjutin ke master nanti ya dan rank selanjutnya pokoknya ini game yang sangat mantap sekali dan disini ada fitur map mabro nah di farm ini mabro ya kalian tuh harus pokoknya waspada sama yang merah ini stable dan motel ini high loot banget sih ya 2 ini high loot kalau kalian muter-muter gitu ya itu pasti ya bakalan dapet lumayan sih mabro ya dan tiati ya mabro karena letak bossnya tuh disini mabro ya kemungkinan disini letak bossnya ya oke tadi itu gue kayaknya bossnya udah dibunuh duluan ya setidaknya kalian tuh udah tau letak bossnya dimana mabro dan letak musuhnya mabro biasanya ini di great threat center ini lumayan nih letak musuhnya ada terus ini ditulis dengan artificial leg bawahan dikit di jalanan ada musuhnya mabro nah ini di convoy workage ini ada yang jaga biasanya ada yang di atas juga ya letak-letak musuhnya gue kasih tau aja dan di jalanan itu beberapa ada di semak-semak ini yang di sebelah stable situ ada juga di dalam stable nya ada di bagian semak-semaknya kadang dia tuh muncul boss juga di stable mabro biasanya dia jaga area depan dangerous area tuh depannya itu yang jaga ya kalau yang lain militan-militannya sih kebanyakan nih di jalanan sini sih sama di pohon-pohon ini di endwood sini mabro ya supaya kita tuh ya tidak menganggep kalau di arena breakout ini ada jalan yang aman mabro ya karena semuanya pasti ada yang jeget ya militan-militan ya di wealthfield ini juga ada mabro yang jaga di pond juga ada yang jaga loading area villa pokoknya tempat-tempat yang ada rumahnya ada yang jaga ya yang jarang itu biasanya warehouse ruins ya warehouse ruins tetap ada yang jaga kok kadang kita mau ekstrak disini nih kan kita misalnya spawn dari sentry tower atau farmyard gini kita bakal ekstrak disini nih di highway atau dekat main warehouse mabro nah disini nih ada bis nih disini kayak ada semacam bis dan rumah tinggi ya kayak semacam tower juga nah disitu kadang ada musuh hati-hati itu tempat orang ngebegal juga mabro jadi kalian harus hati-hati persiapkan diri kalian ya udah gitu gue aja mabro ya kalau kalian mau ngincir boss pokoknya di tempat 2 merah ini ya berlaku di semua map walaupun tadi gue agak gak fokus ya gue ngekill banyak banget gue ngekill cuman gue gak fokus tuh gue kill boss atau enggak ya yang jelas gue ngeratain semuanya cuy gue libas semuanya yaudah mabro makasih banget ya udah menonton kayak gitu aja untuk video kali ini mabro ya jadi untuk kalian ya mabro ya para player-player baru atau kalian tuh pindahan dari escape on tarkov tapi kalian gak ada waktu buat main di pc dan ingin segera pindah ke mobile karena ini grafiknya sangat realistis dan gambarnya bagus banget mabro ya bersaing lah sama yang di pc ya karena ini kalau gini aja sangat lah wow banget ya mabro ya bahkan di game FPS menurut gue gambarnya paling bagus ya arena breakout ini mabro untuk di mobilenya ya jadi untuk kalian yang pengen main tempatnya yang realistis di ponsel kalian ya pilih lah arena breakout strategi utama di game ini ini adalah mabro looting ya mendapatkan jarahan yang kalian bisa dapet ya bunuh semua yang menghadang kalian dan ambil semua sebagai reward kalian taruhan yang tinggi imbalan yang tinggi pilih lah senjata kalian dengan bijak penengkapan gear kalian poin semuanya mabro harus dengan bijak pilih lah yang terbagus tapi tetap berhati-hati karena kalau kalian mati semuanya akan hilang oke semuanya akan hilang kecuali yang di case tadi gue jelasin yaudah kayak gitu channel video kali ini mabro download sekarang arena breakout di deskripsi di bawah ini mabro linknya atau kalian bisa langsung ke google play kalian mabro untuk download oke let's go yaudah yaudah semuanya see you next sub indo by broth3rmax